Intro 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 Hai Sampai Jam Vlog, kembali lagi sama gue Atulisya Putra. Jadi konten sebelumnya Udah gak hasilnya dengan? Randy. Persek. Kro Randy dari 88 Red Gallery. Kemarin itu agak kurang derr gitu ya. Derr gitu. Oh yang di Ruko Oh yang di Ruko pertama kemarin. Jadi aku tanya kemarin, kok gue mau hunting yang aneh-aneh dan gak banyak orang yang punya gitu ya. Tapi masih dalam konteks ikan asli Indonesia. Yes. Super Red. Lu mesti ke tempat penyimpanan gue kata ko Randy. Warehouse gue. Wah ini sih ngeri banget. Wow banget. Nah tadi kalo sahabat-sahabat Jam Vlog lihat di depannya aja udah buat mata merah. Yes. Habis itu lemes. Belum diapa-apain udah lemes loh. Oke? Oke. Kita lihat ke dalam. Wah ini apaan ko? Lu bilang warehouse kayak gini ko? Warehouse ikan. Lu penghinaan namanya ko. Kayak begini mewah di bilang warehouse. Wow wow wow. Ini disini? Apanya? Ini rencananya diisi nanti setelah Imlek sih. Setelah Imlek? Masih udah siap. Cuman memang masih ada kendala mungkin alis Imlek kalo memang lancar masuk sini. Satu ekor? Satu ekor. Wah sabar nih segede apa ikannya ini. Pasti maskot ya? Iya akan jadi maskot kita. Akan jadi maskot. Nah ini pari ya? Penggemar pari juga ko? Pari ya dari temen kita juga nih. Dari siapa ko? Dari Marcel. Oh ini? Dari Marcel nih tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Termasuk caveatnya tuh. Oh caveat platinum yang di gedein nih. Siap, siap, siap. Nah ini boleh bagus banget nih parinya sahabat Jembiak. Parinya oke lah. Kata Marcel bagus lah ini parinya. Bagus banget ya. Ikan bagus nanti di bawah aja dengan kan bagus. Betul. Dikonteng dengan pari nanti arwananya seperti itu. Keren, keren, keren. Nah disini? Di ruang depan ini ikan-ikan besar lah. Ikan-ikan XL sama large kita. Large sama XL disini. Large sama XL disini. Namanya ini untuk progress semuanya disini. Oke. Berarti ini diperjual belikan juga kalah paham nggak? Kalau yang di warehouse. Eh.. Tetap. Kalau memang ada teman atau kolega yang pingin. Ya. Oh ini udah kelas-kelasnya. Maksudnya siap kontes kah? Atau gimana? Speknya.. Spek juara kontes lah. Spek juara kontes. Ya tapi kayak gini kan kita harus masih olah warnanya bro. Vineka gua kok minder ya langsung disini. Ini keren-keren banget. Oh ini ada nama-namanya masing-masing si Apple. Ini Apple. Ini Apple. Ini kan baru berapa bulan lah ikut kita. Wah perawatannya juga nggak sembarangan nih sahabat jemplok. Udang 5-7. Satu kali sehari. Oh. Lima, satu minggu dua kali. Untuk menu makan kayak begini kok. Mempengaruhi nggak sih untuk perawatan sampai dia udah ukuran XL begini? Sebenernya kalau XL kayak gini dia makan untuk jaga badan aja sih. Kita kan udah nggak ngebentuk dia. Oke. Jadi kita protect dia punya badan yang pertama. Terus yang kedua ya udang kita maksimalin untuk mendongkrak warna dia pasti. Oke. Karena udang yang paling oke lah buat kita progress tanning untuk warna dia. Untuk tanning? Nah jadi semua arwana merah itu wajib tanning? Untuk menghasilkan warna sebenernya kan dari genetik. Siap. Kita tanning untuk lebih cepat. Oh mempercepat saja. Karena kan kita kalau mau kontes atau kita buat sales segala macam kan kita mempunyai lebih cepat kan. Semua berarti balik lagi ke genetik. Betul. Kalau nggak ada genetik yang baik mau ditanding sebagus apa. Betul. Karena arwana punya base masing-masing, karakter metaliknya masing-masing. Oke. Dan itu menghasilkan warna yang berbeda-beda. Yang kita suka dengar di pasaran apa sih. Blood red. Silly red. Yaitu basa masing-masing lah. Yang ekor uban gitu-gitu. Ekor uban itu kan ekor putih ya. Yang ada uban ada sih juga di sana. Oke. Ada putih. Konon katanya lebih merah ya. Betul. Konon katanya lebih merah. Nah itu menurut koh Hendy sendiri gimana? Sepengalaman saya memang saya pernah dapet 2 ekor uban memang merah sih. Memang merah? Tapi ekor nggak ubanan pun ya merah juga. Bisa merah juga gitu ya. Genetik dia. Oke siap. Nah ini si Apple. Kemudian kita lanjut lagi ke sebelahnya. Ah ini Airbus. Airbus. Airbusnya lebih. Pesawat nih ya. Ini kenapa dikasih tank mat yang ini kagak koh. Ini ikan ini karakternya lebih males dia berenangnya. Mungkin kita kasih temen biar dia lebih main. Dia kalau ada tank mat lebih main ikannya. Lebih mau berenang. Walaupun kadang kalau ikan. Kalau ini yang pengalamanku ya koh Ijin. Kalau misalkan dia lagi males pun kalau tangan kita mainin dia juga suka ngikutin. Walaupun dia lagi mager tangan kita datangin. Mental ini bagus sih kan. Oh iya. It's no problem. Mentalnya bagus. Cuman kadang-kadang suka diem di atas tuh. Galak ikan ini. Galak 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 galak. Berarti untuk buat dia berenang ikan. Kasih caveat buat dia teman dia lah. Oke nah jadi kalau misalkan. Bagusan menurut Core Handy ya. Menurut Core Handy bagusan ikan atau wave maker. Kalau wave maker. Ikan kecil sih kita. Ikan kecil. Oh udah gede gak gitu efektif. Kadang koko masukinnya satu-satu dulu atau langsung banyak. Satu dulu atau dua langsung gitu. Caveatnya? Iya langsung dua. Langsung dua. Lihat ikan juga berarti. Tapi karakter ikan sih ada ikan galak yang gak bisa kake tank mat kan. Di hajar terus sampe mati gitu. Jadi ya itu memang gak bisa kake tank mat. Oke nah ini boleh kenceng banget merahnya. Iya ini naiknya lagi cepet. Lagi cepet ya. Oke kita lanjut lagi. Nanti kita baru tanya tips gimana caranya. Core Handy bisa merahin begini. Cara progressnya bagaimana. Nanti izin nanya ya gue. Boleh. Nah ini wagyu. Ini wagyu. Oh bau-bau asap disini ya. Juara tiga kemarin dihaci ini. Oh ini juara tiga. Oh gue gak ada pita-pitanya gitu. Pialanya disitu semua. Oh oke. Oh itu pialanya. Beberapa juga disana di show. Yang kemarin sudah ada di Ruko. Jadi biasanya kalau kayak begini jualnya tiga kok. Dijual pialanya ngikut gak sih? Ikut sih biasanya. Biasanya kita tinggal bikin duplikat sih. Oh bikinin duplikat. Dan kalau yang udah dapet jualnya begini. Otomatis rate nya akan kedongkrak jauh. Naik jauh. Kayak begini biasanya udah langsung ada yang nawar atau gimana sih? Ini ada yang nawar sih kemarin. Cuma kita memang ini belum kita lepas. Karena ikan ini punya potensi panjang sih. Oh mau dibawa sampai ke depan lagi. Masih panjang ini dia main. Wih. Karena juga kita belum puas sama prestasi dia. Kemarin dia di arena sempat trouble sih. Dia muntah. Makanya dia gak maksimal juga. Gak perform ya? Kurang perform kemarin. Oh iya ini ekor uban. Tapi ekor uban cenderung lebih galak gak sih kok? Enggak sih kalau itu. Enggak ya. Itu balik ke mental sih. Balik ke mental sih ikannya. Nah sebelahnya lagi ada ini lagi. Oh ini lagi di tending kok? Iya. Oh ini sama. Main. Sama kayak aku yang di rumah buat si Bineka kok. Tapi aku 2. Kok kok 3 ini? Karena air mungkin beda. Air berapa di rumah? 50. Eh sama. Ini 50. Gak apa-apa ya kok? Gak apa-apa. Tergantung main ikan sih. Ikan ini mainnya dia naik turun semua. Oke. Jadi tiap area kita coba cover dengan lampu. Cover dengan lampu. Iya. Ini berarti udah pakai 5 lampu dia kok? Iya. Di belakang 2. Depan 3. Belakang juga 2.700 main? Iya. Oke. Ini Spiderman. Ini Spiderman? Ini ikan punya potensi sebenernya. Cuman warnanya belum sampai. Belum ngejeng banget. Biasanya kok 24 jam atau 12 jam? Gak tentu sih. Biasanya 12-15 jam lah sehari. 12-15 jam. Kalau yang 24 jam menurut kok boleh diperkenankan gak? Gak masalah sih. Gak masalah sih. Tergantung sih karakter. Kalau kita udah mau deket kontes biasanya sih. Langsung dikas. Kita kejar. Tapi sebenarnya bisa merusak mental ikan atau bisa merusak ikan bahkan? Nah kita harus lihat ikannya. Selama ikan masih nyaman. Masih makan lancar, masih galak. Gak masalah. Apalagi kita matikan pas kita kuras doang kan. Oke. Kita gosok biar dia gak kaget. Kita matikan. Nah abis itu kita nyalakan lagi. Tapi kalau untuk lampu view begini. Kok nyala matikan, nyalain juga gak waktu tanning? Enggak. Kita matikan. View matikan. Tanding nyalakan. Jadi apa? Yang aku tanyain sebenarnya ini buat gue. Hahaha. Gak apa-apa. Kan kita sharing. Siap-siap. Nah ini Boston. Kok dia agak perak begini kok? Ini metallicnya bagus ya. Ini enak. Ini warnanya juga bakal oke lah. Ini kan spesial banget buat gue. Kenapa kok? Dari kepala, dayung, badan, ekor semuanya. Ekornya numpuk banget loh belakangnya. Iya close banget gitu ya. Bukan close lagi. Saling bertumpuk dia bro. Tabrak. Nabrak. Ngelewatin dia. Ngelewatin. Melampaui. Tulang dayung juga keras. Kepala juga sendok. Kalo yang keras-keras aku juga ada yang keras. Hahaha. Tapi izin ya. Kalo aku sebagai pemula dan aku sebagai orang baru di main arwana. Aku melihat ikan ini tuh gak ada eye caching nya sama sekali. Bahkan lebih eye caching kayak apple. Habis itu kayak si siapa lagi sebelahnya apple yang merah banget. Airbus. Airbus ya kan. Lebih eye caching ini bakal. Kenapa tau gak? Warna. Yang membuatnya eye caching. Warna. Dan kalo ini masih polos. Betul. Tapi ini lebih spesial. Secara anatomi. Karena genetik. Very spesial. Anatomi, genetik dan segala macamnya. Nah jadi gak bisa dilihat dari kasat mata kalo. Jadi kita juga harus lihat ikan bro. Siap. Masa depan dia ke depan. Oke. Ya jadi kita lihat future ini kan oke gak? Oh. Layak untuk kita buat main gak? Kita keep gak? Oke. Tapi ada anggapan gak sih kok misalnya. Iji dia sambil jalan kesana ya kok. Oke. Ada anggapan gak kok? Kalo misalkan mungkin di kelas M atau S. Ikan kita belum menang. Tapi fitur nya ikan ini akan potensi di ukuran L kah? XL kah? Ada yang seperti itu? Ada. Jadi yang kemain-kemain ikut kontes yang belum dapet ini. Mungkin ikan-ikannya di kedepannya bisa lebih maksimal. Jadi memang ada beberapa ikan yang di small nya jelek. Tapi nanti di madegum atau lars. Maksimal. Jadi secara anatomi berkembang lebih baik. Oke. Itu yang paling sulit. Melihat future ikan itu paling sulit. Oke. Itu butuh waktu dan pengalaman. Iya. Dan jujur gw pun gak bisa 100% bisa lihat future. Beberapa teman-teman kita sih ada yang seperti itu. Memang jam terbangnya lebih tinggi. Oke. Iya itu yang harus kita pelajari. Jadi kalo kita udah punya satu ikan. Kalo kita udah belum menang jangan kecewa ya. Betul. Kita tetep rawat dengan baik. Mana tau di future nya bagus. Biasanya istri pertama kan udah ditinggalin dan nyesel nanti kan. You know. Penyesalan datang terakhir. Iya. Jadi tetep aja dijaga walaupun ada pos 2, pos 3, pos 4. Hahaha. Singgah ya bro. Iya. Nah ini. Ini Messi. Ini Messi. Izin nih aku kalo aku salah tolong di koreksi. Messi ini yang kemarin dapet GC bukan? Betul. Yang rame di postingan grup. Betul. Ini? Yes. Ini harganya tuh ratusan juta 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 lah. Untuk per ekor. Untuk fitur nya kalo menurut aku bisa lebih lagi nih. Bisa lebih maksimal. Ya itu gue bilang fitur kan. Ikan kan kita kadang-kadang udah ada ikan Grand Champion. Siap. Tapi kadang-kadang kita bilang ah ikan ini gak lama lagi mainnya. Siap. Mungkin udah tua atau memang mentok warnanya. Nah kita gak akan berani beli setinggi itu. Tapi ikan ini kita ngeliat future nya mungkin 1-2 tahun ke depan. Masih bisa main dan masih punya potensi untuk GC-GC lagi. Punya potensi ya. Gue gak bilang pasti loh. Tapi punya potensi. Potensi kan sasa aja. Iya betul. Jadi itu sedikit bocoran. Tapi ini gak pasti. Karena Foucault yang gak mau diomongin kepastiannya. Foucault gak suka kasih kepastian beli. Jadi itu bilang. Oh jadi bawa hati diri. 500 up. Jauh. 500 up. 500 up. Setengah miliar up. Up lagi. Di atasnya jauh. Wow. Berarti perawatannya semua serba spesial buat dia. Perawatan kita sama aja sama semua item. Cuman ya. Kita harus memprotect warna dia extra lah. Ini kemarin dia sempet jamuran. Tapi awal. Panik gak? Gak sih. Gila udah biasa sih. Oh gak panik. Jadi jamuran udah obatin aja. Gue. Beli ikan baru puluhan aja. Kenapa-napa gigit ekor udah panik banget setengah mati. Enak jamur hitam udah panik banget. Biasa aja. Ya karena sudah berproses kan. Siap. Kita dari dulu. Mentalnya udah terbentuk ya? Ya mentalnya. Bukan masalah uang tapi mental. Mental. Orang banyak uang kan mental belum tentu nyampe. Betul. Aku izin nanya gue. Ini karena di atas setengah miliar. Lampunya pake lampu khusus. Ini kita pake dari main. Hah? Ini beneran main? Ini main nih? Main. Oh iya. Ini lampu main yang baru. Atomic. Udah kesenggol tapi belum kesenggol-senggol. Ketemu lagi dari tadi. Lampu view nya lah. Udah gak mau kita bahas tuh. Di sini. View nya view lumayan gitu. Oh iya. Bukan di endorse tuh. Ini view lumayan karena gue memang suka dengan karakter warna main. Oh gitu. Nah jadi tuh gini. Yang disana kita udah gak nyinggung-nyinggung. Ada lampu main cuma dikit karena gue pake gitu ya kan. Di sini gue mau bahas lebih dalam lampu dengan perspektif lain. Menurut gue. Ketemunya main lagi. Gak ada perspektif lainnya jadinya. Iya. Memang nih bedanya apa aku sama yang gue punya di rumah? Ya turunin ya. Oke. Help nih bro. Ijin ya kok. Ayo akar aja. Siap. Nah jadi main nih yang Atomic ini. Siap. Wih. Beda semua ya. Ya per setnya itu isinya ada T5. Dua piece. Oke. Dan ini ada LED dengan lensanya. Jadi jangkauannya lebih luas dia. Oke. Dia kayak cembung gitu. Lebih luas dia. Walaupun dia cuma sebaris sedikit tapi lebih luas. Dia tercakup semua. Yang tadi kan aku ini 1,5 meter nih. Tapi pakai 1,40 meter ikan. Overall dapat semua. Ini tadi pakai tiga. Di sana pakai lima. Si Spiderman. Di sini cuma pakai tiga kok. Tiga tapi kan 6 lampu bro. T5 nya 6 jadinya. Oh iya. Tapi lebih kelihatan mewah ya. Yes. Dia casingnya oke. Iya kan. Gue depan casingnya rapi banget. Mewah banget. Tuh. Yah. Ujung-ujungnya keluar dulu. Lah lagi bro. Bawa dulu. Beli dong besok. Belilah. Adda. Koko. Ini. Tuh. Gak usah disenggol. Kita tunjuk aja dah. Nah itu rugby dari Mayin. Oh iya. Kita media juga pakai rugby semua sih. Kenapa kok? Karena tanning. Ya dia buat keep kondisi air. Protect kondisi air. Oke lah. Iya sih. Kemarin gue udah pakai sih bagus. Iya ya. Cuma belum kesenggol aja gue. Oke sih. Oke. Ini penting lah. Untuk kelas-kelas tanning. Ini untuk warna oke lah ya. Ini hijau karena kita pakai obat sedikit. Yang kemarin tadi gue bilang habis jamuran kan. Oh habis jamuran. Biasanya kalau jamuran itu koko kasih. Pomet atau elbayu. Elbayu. Yang obat rajasinga itu biasanya bisa juga kan. Bisa. Tapi buat itu. Ya. Tapi beneran gue pakai itu kok. Serius lah. Jadi gue lebih prefer pakai obat yang memang khusus buat ikan. Lebih soft. Karena dosisnya lebih tertakar. Oke. Dan juga soft juga ya. Yes. Buat ikan gak terlalu ini. Ini ekor ruban juga. Ya. Masih ekornya ruban. Dan galak di sini. Ya kadang-kadang kalau kita begini ini. Geber. Ya. Suka ngedok juga. Ini ekor api juga ya. Ekor api. Paham kan? Padahal baru belajar gue. Ekor api. Jadi aku tuh baru belajar. Makanya perlu banyak banget kenal dan ketemu orang-orang kayak korendi sebenarnya. Oke kita lanjut ke mana lagi? Di ruang tengah. Wish. Ijin ya kok. Nah ini ikan-ikan medium. Ada sirax beberapa. Tapi bersih-bersih banget ya kok. Ya. Ini saudaranya boson ini depan. Ya dia bersaudara. Kita dua ekor kita ambil dari sana. Akannya juga galak. Oh semua nabrak ya. Ekornya ya. Iya. Ekornya kos. Kalau memang dari indukan yang sama semua rata-rata akan jadi seperti itu kok. 30% sih harusnya dapat hasil yang sama kayak indukan biasanya. Ini kayaknya agak pits gitu orang tanya ya. Ini kita lagi proses bersihin metalik dia nih. Biar metaliknya lebih muncul. Munculin metalik dulu baru dihajar warnanya. Ajar dengan tanning yang lebih kap. Oke ini. Pakai 27. 2700. Yes. Nah kalau kayak begini-begini kok gue udah siap adain nawar dulu sih kok. Ada sih kemarin menawar masuk ke kita. Cuman kita belum lepas sih kan ini. Belum lepas. Belum cocok juga sih aku. Kalau angan-angan boleh dong angan-angan gue ya. Boleh. Angan-angan dikisarkan berapa misalnya kalau aku mau. 3 digit kepala 2. 3 digit kepala 2. Oke. Yes. Tapi ikan cami. Ada yang murah. Tapi butuh proses. Yes. Iya kan. Kalau kayak gini kan kita body kita udah gak usah bentuk. Tinggal kita proses warnain aja. Oke. Nah kayak gini lebih murah gak kok? Ijinnya kok. Nah ini lagi murah. Ini tadi kita buat kualitas cuman kumisnya putus sebelahnya. Tapi bisa mau bulah gitu. Gue sih proses lagi ngomongin. Lama lah gue ya? Iya agak lama. Berbulan-bulan. Ini juga nabrak loh. Iya kan ini bagus. Satu indukan juga kok? Enggak gak ini masih kecil bro. Paling baru 3,7 kali ini. Ini dayung setan? Enggak juga sih. Enggak panjang. Dayungnya sih enggak panjang kayak setan. Tapi cukup berkarakter dayungnya. Gue kira tapi yang punya kayak setan. Enggak loh. Nah ini kemarin nih juara nih. Kita di aksi ini. Oh ini juara. Ini kemarin di M. Di M. Juara 3 dia. Oh dayungnya panjang banget ya. Ijin gue pak. Aku mau belajar. Aku ada liat-liat dari beli ikan kecil. Aku bencana mau progres sekitar 8 atau 12 ikan misalnya yang kecil-kecil. Aku banyak konsultasi sama temen-temen yang sudah pernah pelihara. Dan juga sudah progres untuk kontes. Nanti jangan beli kecil bro. Potensinya gak keliatan jelas katanya. Kemudian lu liat dayungnya panjang karena puasa. Nanti lu kasih makan akan mendek. Apa bener lu? Jadi gini. Kalo beli ikan kecil. Baby. Sebenernya bisa liat. Tapi gak semua orang bisa liat. Oke. Gua pun gak bisa kalau ngadari baby. Tapi ketika 20 up. Gua bisa liat potensi ikanku. Tapi harganya kan gak beda. Hahaha. Jadi ikan 20 up kan kayak di depan yang kita pihalai perusahaan. Oh nanti kita liat ya. Potensinya memang sudah ada. Oke. Kita ngerawatnya. Nah persepsi masalah dayung panjang nanti jadi pendek dia puas. Itu nanti yang disebalik lagi ke pola makan. Makannya apa. Frekuensinya berapa lama. Eh satu hari berapa kali. Nah makanan apa itu yang paling penting. Ada orang kan kalo hobi kadang-kadang kasih makan. Selama ikan masih mau makan agak. Seneng kasih makan ikan kan. Itu yang menyebabkan nanti ekor sama dayungnya kebanting. Oke siap. Jadinya badannya besar. Tebal. Kotak. Tapi ekornya sama dayungnya kecil. Itu yang kita gak mau. Besar munculnya gue besar. Buat gua lebih baik ikan itu. Tidak menonjol di satu sebagian. Jadi semua proporsional. Proporsionalnya lebih dapet. Dayungnya cukup gak apa-apa. Ekornya cukup gak apa-apa. Kepalanya dapet. Badannya tetep kotak. Itu lebih enak dilihat. Proporsional. Tapi kalo dapet yang lebihnya satu. Dari kita hidupan tuh. Yang boson. Bosonnya itu mau lah. Mau lah. Nah ini sampai sana-sana kok. Nah ini ada satu ikan ya mas. Yang dayungnya dayung sertang. Atau dayung apa gue gak tau dah. Ini gak tau dayung apa namanya. Ya lu liat lah. Ini namanya vampir. Vampir. Kenapa bisa dikasih nama vampir? Jadi memang pemilik sebelumnya memang. Namanya vampir. Ini. Ini. Wow. Dayungnya sangat-sangat spesial. Iya. Wow 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 wow. Buset lebih ya. Ya ini sampai ke layar belakang sih kalo kita di use. Kalo bener-bener di ini ya. Sampai ke layar belakang. Bukan lewat anus lagi udah sampai layar belakang. Sampai kena layar belakang. Layar bawahnya itu iya. Ini ikan progress. Ini buat progress next lah. Nah ini. Ya ini juga. Pink ini. Ini yang gue bilang kan kecil-kecil layung panjang ya. Iya. Kalo kita bisa pertangani dari ukuran 20 cm ya. Tetap panjang. Ini ekor tetap besar. Ekor besar. Tetap. Tapi ini. Nge pink begini memang belum. Warnain aja ya. Belum. Memang ini base nya agak keunguan. Ungu ya. Ungu ya. Bagus nih yang pink-pink ungu gitu ya. Layung panjang, ekor besar. Basih. Ini masih kita progress badannya. Oke. Badannya belum proporsional banget. Menurut koko. Kalo misalnya gue suka ekor yang lemes. Atau yang kaku. Bagusnya. Kaku lah seperti ini. Seperti ini kaku. Gini. Tapi ini pun ga lemes sih sebenernya. Karena masih kecil aja. Oke. Ekornya benangnya ngebuka terus bro. Ngebuka ya. Bukan begini ya pas balik ya. Oke. Masih oke. Ini karena kepanjangan memang. Ini ekornya besar dia. Berser. Kan ternyata bro. Dari tulangnya-tulangnya dia besar-besar tulangnya. Kalo tulangnya tipis-tipis pasti dia lemes. Gila disini mengerikan sekali. Ada satu lagi dayung panjang di bawah sini. Di bawah. Nah ini. Ini panjang sekali dayungnya. Wow. Tapi kalo untuk progres di wakna ini masih lama ga sih kok? Masih lama. Ini kita mau progres badannya dulu. Dayungnya. Lihat dayung. Ekornya besar. Oke. Kita lanjut lagi ke depan sobat jam vlog. Ada lagi kan kok? Ada di belakang. Di taman belakang ada ya? Taman belakang. Kita mau rajak taman sama ko Handy. Yuk kita lihat. Wah. Ini taman belakang kita. Gak ada habis-habis ya kok? Ini habis terakhir. Ini habis? Di rumah ini. Di rumah ini? Di warehouse ini. Masih ada lagi? Ada. Kita lagi progres tapi kita belum selesai 100% sih. Wow. Next lah buat next. Ini sih keren banget kok. Nah ini pembesaran kita. Ini pembesaran? Ikan-ikan pembesaran kita. Jadi memang dari sini dulu baru di toko? Sebagian begitu. Oke. Sebagian seperti itu. Tapi sebagian juga memang ikan-ikan besar yang sudah jadi pun. Yang sudah terbentuk anatomi, kita langsung di toko juga ada. Langsung di toko juga ada? Kita progres untuk warnain. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau di toko, nanti kita cantupin nomornya. Tapi ikutin terus. Makanya supaya bisa dapat kontaknya ko Handy. Nah ini sudah di single-single begini, berarti sudah siap progres? Ini single sih. Ini yang metallic ini mau dikirim nih. Minggu depan. Oh ini bagian dari puasa gitu berarti? Nah ini. Kemarin kita ambil sampling aja sih. Buat kasih ke buyer kita. Oke. Ya speknya kurang lebih seperti ini lah, metallic. Seperti ini. Kita jual metallicnya sih. Nah yang dengan background silver begini apa beda nggak sih ko? Kenapa? Kenapa backgroundnya yang paling berbeda? Oh nggak, kita kemarin coba eksperimen aja. Kayak anak-anak Lohan kan? Kayaknya suka ke silver oil. Ya Lohan banyak kan pakai background silver di curlingnya. Ya biar lampunya kan nggak keluar kemana-mana tuh. Mantul balik ke sini, ke ikannya. Oh iya siap, siap, siap. Buat bersih metallic dia terus aja sih. Kita mau coba sih tadinya. Biarkan metallic, nanti begitu merahnya langsung pecah gitu. Ya biasanya karakter metallic seperti ini merahnya akan lebih bright sih. Lebih nyala. Di sini aku banyak banget belajar. Makanya musti sama ahlinya. Karena kebetulan tahun ini kok kok terpilih jadi ketua ya? Kemarin. Ya di ACI terakhir. Kontes terakhir ya? ACI 8. ACI 8. Desember marit. Korendi. Mantap, mantap. Jadi aku belajar sama orang yang tepat harusnya. Nah kalau misalkan dari ukuran-ukuran segini. Ini short body apple. Tangan gue melepuh tadi. Panas ini. Ini short body apple namanya. Short body apple? Jadi dia benar-benar pendek dan bulat. Bukan semi. Dan dia sampai besar pun nggak akan berubah bentuknya. Jangan bulat dan pendek. Wah. Benar-benar short. Kayak beginian digitnya ngeri nggak sih gue? Masih 2 digit aja sih. Masih 2 digit? Masih tercapai ya? Masih. Masih 2 digit. Kalau misalkan kontes ini masuknya kelas unik? Unik. Atau beberapa kontes nanti yang ke Bali nih. Nanti bulan yang 3. Dia ada kelas sendiri buat short body. Oh udah masuk kelas baru. Karena kalau di unik short body susah menang bro. Kumpay atau albino atau platinum. Kalau kumpay udah pasti. Kumpay di beberapa kontes masuknya di unik. Di unik? Tapi ada beberapa juga masuknya di kelas biasa. Oh kelas biasa. Tapi kumpay yang F2 ya? F2. Nah ini udah mau hujan. Aku mau bahas yang sebelah sini. Ini banyak banget nih koleksinya kalau Randy nih. Wow. Ini di outdoor ini nggak apa-apa kok? Kita tiap. Kalau habis hujan gini pasti kita ganti air. Habis hujan water change? Water change. Wah ini ada yang menarik nih. Ini. Black. Hitam. Melanistik. Melanistik. Ini karena ada kelainan kak kok? Dia murni hitam karena dia buta. Ini yang koko mau tunjukkan ke aku? Ya ini benar-benar nggak ada mata. Tapi dia masih feeding masih oke ya? Feeding masih normal. Dia ngejar sendiri dia. Kalau pemula kayak aku. Berat nggak sih? Untuk kelihatannya susah nggak sih? Nggak bro. Dampang kok ini. Ini kan feedingnya lancar. Udang dikejar. Oke. Gabus dia makan. Nah yang kayak gini-gini. Yang hitamnya abadi dan nggak dibuat-buat. Yes. Memang udah bawaan dari sananya. Indukannya begini. Karena memang dia buta. Karena supaya kalau buta kan dia memang hitam dia badannya. Tidak sikat lah ya. Paling aku izin siapin tempat dulu kok. Siap. Habis itu, mungkin kan tadi kan habis coba dites makan kan. Ini gabus ya? Iya. Tuh. Makan kan? Iya. Jadi lu nggak usah feedingin dia. Akhirnya gue dapet yang unik. Ini susah nggak sih dapetnya? Atau masuk susah? Sebenarnya sih ada aja sih. Siap. Sebenarnya kayak gini. Cuma kan ada orang yang sengaja dibutakan. Kalau kita kan. Nggak tegal ya? Lo salah bro. Ijin kau. Kalau misalkan ini dibuat dikontes. Ini masuk kelas kah? Atau memang nggak ada kontes untuk menelis? Iya. Masuknya unik. Masuknya unik? Tetap ya. Tapi ya buat menang. Kecil ya? Kecil. Kecil kemungkinannya. Memang buat orang yang suka yang aneh-aneh aja. Di koleksi. Anehnya jangan lihat ke gue. Hahaha. Oke jadi misalkan ini pun nggak bisa diprogress. Makanya kalau kesempatan menang juga kurang lah ya. Susah lah. Karena nggak ada progres-progresan. Buat orang koleksi aja. Buat koleksi lah. Oke nah ini semua size-nya kurang lebih sama bro. Mirip-mirip sih ini. Sekitar 2 tujuan. Sekitar 20 tujuan. Nah ini bug ini yang kita siapin juga buat kontes nanti. Bulan 3 ini. Bugnya buat kontes bulan 3? Di Extra Small. Satu bug ini? Turun semua. Nanti kita suantir ulang. Oh suantir lagi. Kita beberapa ekor nanti kita angkat. Nih sahabat jam vlog. Perawatan di setiap hobis dan setiap keeper itu beda-beda. Ada yang kasih makan kodok. Ada yang kasih makan ini. Di sini gabus. Gabus. Kita full gabus. Ada pemahaman tersendiri nggak sih mengenai gabus itu? Kita gabus itu buat dia punya pertumbuhan ekor, dayung. Dia lebih bagus. Oh oke. Ekor gudang. Gudang itu buat ngisi badan dia. Ngisi badan dalam artian fat kah atau warna? Bukan fat. Dia lebih proporsional, lebih kotak. Dia sampai ke pantai pun ngisi. Kalau kita hajar kodok, dia akan berpunggung. Jelek nanti ikan kecil berpunggung. Jadi udang itu untuk ngisi badan sampai ke belakang. Dia lebih proporsional. Udang ke belakang. Yes. Kodok punggung. Kodok punggung. Gabus ekor sama dayung. Gabus ketukuan tulang. Oh tulang. Biar tulang lunak kuat aku harus makan gabus? Lebih keras. Apanya? Intinya lebih keras. Kok kita langsung nyambung sih kok? Kok kita langsung nyambung? Karena sejenis. Tapi aku nggak makan ikan gimana mau keras. Nah gabus ini gabus yang biasa di pasar berarti ya kok? Ya gabus konsumsi dan ini anak-anak yang kita beli kecil-kecil. Dan pasti lebih mahal? Di sini 500 ya? Satu ekor. Lumayan sih untuk biaya makan anak-anak. Kelop. Menurut koko kemarin tuh aku ada treatment arwan aku dengan kelajeng king. Eh, kelajeng king. Kelabang. Kelabang. Itu lumayan mahal tuh kok. Kelabang. Itu menurut koko efektif nggak sih? Kelabang oke buat warna. Buat warna. Sama ngelatih dia punya agresivitas mental dia kan. Jadi galak. Jadi galak. Betul. Tapi ada di beberapa ikan kalau kena kelabang. Ada karena suka ngambek. Oh. Nggak mau kena udang. Iya aku punya nggak mau udang terus sekarang. Ada yang seperti itu. Jadi kalau misal ikan udah susah makan udang udah mau makan udang. Stop kelabangnya. Udang terus aja sampai dia bener-bener lancar. Oh udang. Udang untuk dia bisa pindah ke udang lagi ada tips nggak lo? Puasa. Puasanya berapa lama? Sampai dia mau makan. Nggak kasihan. Aduk dental. Aku kadang nggak tega. Ya memang gitu. Antara nggak tega sama ngeri kenapa-napa. Memang gitu. Kadang-kadang ada orang aduh kasihan nggak makan. Siap. Tapi emang harus seperti itu. Treatment seperti itu. Supaya dia mau makan yang lebih baik untuk dia. Yes. Oke siap. Better udang. Kalau ikan besar kodok sesekali nggak apa-apa. Udang sama kodok kombin. Yes. Gabus udah nggak masuk lah ya. Gabus udah nggak masuk. Udah nggak penting. Gabus untuk di size-size berapa sih? Seperti ini pertemuan sampai di umur 25-27. Oh 25 sampai 27 masih oke gabus ya. Nah ini mungkin bisa jadi masukan dan juga bisa jadi satu pemahaman baru untuk sahabat-sahabat Team Vlog yang memang baru-baru mau merawat arwananya. Sampai ke jenjang kontes. Betul. Gitu kan. Karena memang titik tertinggi ya kita bisa ikutin peliharaan kita di kontes ya kok ya. Betul. Goals kita kan dari hobis kan pasti pengen kontes. Ngerawat capek-capek pasti pengen kontes pengen menang gitu. Pengen menang juga gitu. Nah bonusnya menang lah ya. Partisipasinya itu yang kita bisa belajar satu sama lain dan segala macamnya itu ya. Bonusnya menang. Menang kalah itu nomor 2-nya. Yes. Oke. Nah ini sampai ujung semua masih sama. Sama ini beberapa partai. Oke. Kita sortir bareng kemarin. Baru 2 hari sih kita sortir bareng. Jadi berdasarkan grade. Siap. Ini the best-nya. Ini the middle. Ini the lowest. Tapi the lowest-nya pun grade-nya kalau untuk di lokal sih udah tinggi lah. Udah tinggi. Terus. Aku boleh izin nanya gak sih kok range ya. Supaya sahabat-sahabat JemVlog juga tau ketika memang mau kontak Koko. Dia sudah punya budget. Di range berapa sampai berapa sih kalau misalkan mau kayak begini-beginian. Kalau spek-spek seperti ini sih udah 10 up lah. Jadi segini semuanya 10 up ya. Nah jadi sahabat JemVlog juga udah punya bayangan. Nah semua sertifikat chip semua aman di 88 Red Gallery. Lengkap. Dan kita memang berizin. Berizin. Nah kalau misalkan yang melanistik itu sama juga. Ada sertifikat. Oh sama sertifikat juga. Tapi ya sertifikat tetap super Red biasa. Super Red biasa. Oke. Kalau izin beli dari istri ada gak ya. Kalau itu udah harus. Udah harus ya. Nah jadi sekali lagi makasih banyak loh waktunya. Sama-sama. Kesempatannya kita bisa belajar banyak banget sama Koko Randy. Bener-bener menurut gue ya. Gue ketemu orang yang tepat akhirnya. Amin. Bisa mementor gue. Karena setiap orang punya caranya masing-masing. Punya pandangannya masing-masing untuk merawat ikan. Bener. Semua punya tujuan yang sama. Yaitu untuk ikannya semakin bagus. Gitu sahabat jam vlog. Jadi kalau sahabat-sahabat jam vlog. Ada yang mau nanya lebih detail tentang arwana dan segala macam. Tentang pembelian juga. Boleh langsung ke Koko Randy. Dimana kok? Di Instagram kita. Di at 88letgillery. Atau at ray underscore 88letgillery. Siap. Jadi gitu. Kalau untuk jam vlog. Jangan lupa tetap dukung jam vlog. Dengan cara subscribe, like dan share setiap video-video yang kita buat. Supaya semakin banyak lagi orang yang tentang kita. Oke sahabat jam vlog. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax